Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel GBS Coy Channel yang memikirkan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung gejau Baiklah teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen dan share Apabila bermanfaat buat teman-teman sekalian Video atau vlog yang saya buat ini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Ciplek Gunung Menggunakan pakan racikan ciplek gacor Produk yang biasa saya kembangkan Begitu teman-teman ya Oke lanjut aja ke pembahasan Kemarin yang sudah saya sampaikan di vlog saya sebelumnya Yaitu saya ngambil ciplek Gunung Bahan lagi Dia itu ceritanya Cipleknya itu bekas lelohan Tapi sekarang giras banget Nah begitu teman-teman ya Nah itu cara mengatasinya bagaimana Nah ini yang saya lakukan yaitu langkah pertama Yang pertama saya mandikan dulu ya Habis itu enggak pernah saya mandikan lagi Ya gitu ya Pertama saya mandikan supaya bulunya itu rapi, bagus Ya kan Dan di kandangnya pun juga tangkeringannya saya buat di tengah Jadi dia itu ekornya tidak rusak Jadi enggak nyentuh jeruji Itu ya teman-teman Itu langkah awal yang pertama Terus yang kedua Tiap hari saya membunkan Karena giras banget saya membuninya itu Sebelum solat subuh ya Jadi berangkat mau subuhan itu langsung saya keluarkan gitu ya teman-teman Saya biarkan dulu ya kan Terus paginya setelah selesai solat subuh Sudah selesai pengembunan itu saya kasih jangkrik teman-teman Nah itu terapi lapar ya Jadi kalau saya kasih jangkrik itu dia enggak mau makan Ya tidak saya kasih jangkrik Rasain Nah gitu ya Jadi kalau mau kenyang ya makan jangkrik di tangan Kan gitu teman-teman ya Itu prinsipnya untuk menjenakkan yang saya lakukan seperti itu Gitu ya Jadi Sebenarnya itu ciplek Sudah lama ya di rumah saya itu Saya belinya sudah lama Kira-kira itu sudah satu bulan Ya kan Tapi dia itu karena saya tidak rawat secara konsisten ya Karena saya tinggal pergi terus selama sebulan itu ya Hanya titip ke tetangga Nah jadi Rawatannya kurang maksimal gitu Padahal dari dia juga itu cipleknya kan gitu Tapi Anehnya ketika pindah ke rumah saya jadi giras banget gitu Loncat-loncat sana-sini Nah capek lah dilihatnya gitu Terus bunyinya juga Jarang dan itu hanya cit-cit saja gitu Nah itu ya teman-teman sekilas ceritanya seperti itu Terus Apalagi yang saya lakukan ya itu Saya kasih pakan andalan saya Yaitu Apa akan puracikan ciplek gacor Nah gitu Nah setelah saya selesai Ya tidak pergi lagi Saya rawat itu Tiga sampai satu minggu Kalau tidak salah ya Tidak ada satu minggu Kemarin itu sudah ada perkembangan yang sangat bagus Saya terapi lapar seperti yang saya bilang tadi Yaitu Kalau tidak mau makan jangkrik Ya tidak dikasih Jadi gitu Saya terapkan seperti itu teman-teman Jadi dia itu Ketika melihat jangkrik kan Dia tergoda gitu ya Terpesona gitu ya Kalau tidak mau ngambil di tangan Ya tidak dikasih Intinya gitu saja ya Jadi berulang tiap hari Itu saya Tiga hari ya Tiga hari saat terapi seperti itu Di hari kedua Hari ketiganya itu Dia langsung nyamber ya jangkriknya Itu juga tidak aku mandikan dulu ya Tidak aku mandikan terus apa itu Hanya embun saja Embun sebelum subuh Gantung di luar ya kan Tapi pendek Jadi sekitar itu Sedada lah Gitu ya Jadi kalau anak kecil megang gitu Juga bisa Kalau bisa Kalau takut Dilepaskan sama anak Anak-anak ya Pintunya itu Disegel gitu ya Teman-teman Seperti itu yang saya lakukan Dan tiga hari Dia itu sudah mau Nyamber Jangkrik di tangan Sambil saya kasih tahu Kalau enggak mau makan Cangkrik di tangan Kamu enggak saya kasih cangkrik gitu Kayak orang apaan aja Yang ngomong sama Ciblek Seperti itu teman-teman ya Itu yang saya lakukan Dan sekarang Alhamdulillah Nah Ini videonya ya Teman-teman Jadi Seperti itu ya Sudah mulai bunyi-bunyi Berani bunyi Di Apa namanya Di keramaian Alhamdulillah Gitu ya Dan Alhamdulillah Itu tiga hari Sudah seperti itu Wah Luar biasa bukan Makanya Kalau penasaran Bisa dicoba Bahkan racikan saya ya Kalau bahan-bahannya Di Daerah teman-teman Itu ada Buat sendiri ya Enggak harus beli Kalau mau beli ke saya Juga enggak apa-apa Kan gitu Harganya Rp71.000 Belum ongkir ya Karena ongkirnya itu Kan beda daerah Beda ya harganya Gitu teman-teman Cukup simple ya Cukup simple Cukup mudah Nah itu yang saya lakukan Nah hasilnya juga Sudah Memberikan Pergembangan Yang Sangat bagus Itu menurut saya Jadi Kedepan itu Rencana saya itu Mau mencetak Masteran Jiblek Gunung Gitu teman-teman ya Jadi nanti Sudah gacor semua Nah bisa dipilih ya Teman-teman Kalau ada yang mau beli Nanti enggak apa-apa Tapi ya Harganya tahu sendiri Kalau ada gacor ya Seperti itu Tonton Itu Yang saya lakukan Kepada Ciblek Gunung saya Yang awalnya Dari loloan Terus Giras banget Seperti Jet tempur Kalau dibilang Kalau dibilang Jat tempur Pokoknya gitulah Pokoknya gilas banget Tapi Bagusnya itu Dia itu Enggak nyucuk Ke jeruji Jadi Apa Aman Beda dengan Kalau kita beli Ombyokan Itu pasti nyucuk Ke jeruji Kayak gitu kan Bonyok namanya ya Nah itu yang repot Harus perlu ekstra Itu teman-teman ya Jadi Terapi lapar itu Sangat ampuh ya Diembunin Sebelum subuh Ya kan Kita mau berangkat subuh Kita sambil bawa burungnya Kita gantung di depan teras Pendek saja Gitu ya Kalau terlalu tinggi Kasih aja Apa namanya Kawat atau kabel Terus diikat Nah dikasih lubang Dia agak pendek gitu Nah seperti itu teman-teman Jadi bisa diatur Bisa tinggi Bisa pendek Ya gitu Jadi gampang teman-teman ya Yang penting kita niat Kita semangat Ya Insya Allah akan ada hasil yang Lebih baik lagi Gitu teman-teman Itu sekilas Rawatan yang saya lakukan Kepada ciblek gunung Yang sangat giras Nah seperti itu Jadi teman-teman Saya harapkan Selalu bersemangat Terutama yang pemula ya Sudah miara lama Tapi kok gak gacor-gacor Gimana ya Caranya ya itu tadi Pertama kasih Canggrik di tangan Terus apa Pakai pakan racikan Kalau misalnya Gak ada bahan-bahannya Bagaimana Nah Terserah Bisa pakai pur Yang lain ada Pur leopat SKM Ya terserah teman-teman ya Tapi kalau saya sendiri Menggunakan Pur pakan racikan Ciblek gacor Dan Alhamdulillah Terbukti sangat ampuh Dan ciblek mania Yang lain pun Juga sudah buktikan Hasilnya luar biasa Ya Maksimal satu bulan Itu sudah gacor Satu minggu itu Sudah menunjukkan Perkembangan yang bagus Buat ciblek yang Kita miliki Jadi Pernah juga ada Jadi dia beli umyukan Dirawatin Ya kan Padahal rajin bunyi Dijual Nah begitu Jadi Bisa jadi beli banyak Dirawatin Pakai pakan racikan Gacor jual Harganya Bisa dua atau tiga kali Lipat ya Dari harga awal Gitu teman-teman ya Semoga teman-teman Beruntung ya Bisa mempraktekan Seperti yang Pernah dilakukan oleh Ciblek mania Dia bercerita Ke saya Seperti itu ya Jadi saya jualan Ciblek om Baguslah Saya bilang gitu ya Demikian teman-teman Semoga ini ada manfaatnya Buat teman-teman sekalian Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi